Bisa dibayangkan dia berusaha menjaga gerakan kakinya sekarang Nah kalau dia harus ngarang, berbicara dengan emosi, atau membayangkan Belum tentu dia berbohong loh Memikirkan bagaimana cara yang baik untuk mengatakan sesuatu agar orang tidak tersinggung Dia seperti perilakunya berbohong Yaitu gerakan kakinya sekarang terbalik Rata-rata ke kanan atas Berarti orang yang kakinya bergetar kiri-kanan-kiri kanan itu Biasanya ada masalah untuk mengatakan yang sebetulnya Yuk, kita cek sekarang Pak Rahmat Ini saya turunkan dulu Pak Rahmat Good Saya ingin ekstrim zoomnya ke Pak Rahmat Biar saya berdiri disini Supaya kita sama-sama bisa melihat ya Ada yang memutuskan Apakah beliau mengatakan yang sebenarnya Apakah beliau yakin Apakah beliau tahu Lebih dekat lagi mungkin close upnya itu Yes Pak Rahmat Ya Bapak dilahirkan tanggal berapa tadi? Tanggal 5 September 5 Hari apa? Hari Rabu Hari Rabu jam? Sore Sore Jam berapa Pak? Persis diingat-ingat coba Jam 5 Jam 5 Oke Kelihatannya masih oke ya Sekarang kita tanya Yuk kita Sekarang kita cek Bapak sudah menikah? Sudah Sudah Punya anak? Ya Sangat sayang kepada istri? Sayang Kok ada gerakan kaki ke kiri tadi? Kenapa ya? Ya kenapa ya? Kita cek lagi sekarang Pak Rahmat Anda sangat sayang kepada istri Anda Sayang Tanggal lahir istri tanggal berapa Pak? 18 Maret 1971 Oh super sekali Good Nama ayah Anda? Ayah Anda siapa? Samsudin Samsudin Lahir tahun berapa beliau? Gak tahu Udah kelihatan? Gini Kelihatan Jadi ya Udah kelihatan berarti tidak ingat Jadi kita meskipun kita tidak mau menghukum atau menghakiminya Kita bisa bilang ini beliau lupa Good Yuk kita cek Kapan pertama kali Bapak datang ke Jakarta? Tahun 90 Ada gerakan mengingat ya Tahun 90 Bapak waktu itu datang Apa perasaan Bapak waktu itu? Senang sekali Senang sekali Good Nah Apa yang Bapak sukai tentang Indonesia? Ya Ya Berarti dia tidak pernah memikirkan Dia tidak pernah memikirkan mengapa dia menyenangi Indonesia Dia berusaha mencari di database-nya Tidak ada Lalu mulai ngarang Jadi kalau gitu kita tahu bahwa dia belum siap untuk itu Jadi dia tidak berbohong Dia hanya tidak tahu Sehingga dia harus menciptakan gambar baru Nah pertanyaan terakhir Bapak Apakah sebelum menikah dengan istri Anda? Apakah istri Anda satu-satunya wanita yang Anda cintai? Tidak Jawabannya apa? Jangan bilang bohong Meragukan Tahu kenapa? Dia ada gerakan menutupi kakinya Ya Berarti secara instinktif kita tahu bahwa kaki diperhatikan orang Sehingga untuk menyembunyikan sesuatu yang kita tidak ingin dilihat orang Kita tutupi kaki kita Nah sekarang diberitahu enggak yang dibaca tadi apanya? Bapak tadi jaga kakinya ya? Sudah enggak bergerak loh itu tadi Pak yang dibaca tadi Sebutuh audience juga Yang dibaca tadi adalah mata Bapak Kalau ada sesuatu yang Bapak sudah ketahui Cintanya orang Bapak akan melihat ke arah kiri Tetapi kalau Bapak tidak tahu Bapak mencari cara untuk mengarang sesuatu untuk dikatakan Lalu kalau Bapak ragu-ragu dan takut Dilihat merem Untuk menutupi itu Itu sebabnya ada orang yang berpilih laku Sebentar ya Lihat Itu atau yang Ke arah Yang lebih parah adalah guru atau dosen yang kalau mengajar begini Ada dong? Ada Banyak Nah jadi ini trik sederhananya adalah Apabila Anda tidak ingin Dikira berbohong Meskipun kita tidak ingin berbohong Tapi karena Anda memiliki kebiasaan Melihat ke cendela Orang yang kantornya cendelanya di sebelah kanan Sering bermasak Ini bukan Feng Shui ya Orang yang punya Yang di kantornya cendelanya di kanan Sering punya masalah diduga bohong Karena dia sering lihat ke kanan Orang bergerak lewat Ada apa ya gitu Makanan belum datang Itu ke kanan Lalu dalam bertemu danan negosiasi Tapi dia sering melihat ke kanan Orang itu pernah melihat golden ways atau ikut training negosiasi Tidak perlu Karena secara instintif kita tahu Orang yang selalu mencari informasi ke sebelah kanan Kurang meyakinkan dibandingkan orang yang Ya ada 12 orang waktu itu Berapa orang yang makan makanan Anda Banyak ya Ada Karena makanan dia ingat sekali Diambil orang Nah Lihat Jadi pak Mulai dari sekarang berhati-hatilah Karena orang membuat kesan Salah atau benar Kesan orang digunakan Sebagai Penetap keputusan kepada kita Untuk warahmat kita berikan tepuk tangan Terima kasih banyak Untuk warahmat kita berikan tepuk tangan yang meriah Sekali lagi Super sekali pak Mario Dan kini kita berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya Saya persilahkan Yes bapak Silahkan Pak Mario nama saya Andi Yes pak Tadi sebelum acara ini Bapak sempat Bertanya Apa Bertanya Kepada saya Menatap saya Begitu Menilai saya Apa yang bapak dapatkan dari saya pak Terima kasih Pak beritahu saya Mengapa seseorang tidak Anda sukai Karena hasil pekerjaan yang tidak baik Gitu Seperti misalnya Apa Instruksi Instruksi suka tidak dijalankan Instruksi tidak dijalankan Berapa sering anak buah bapak Tidak melaksanakan yang Ya kira-kira ya Kira-kira Hitungan 10 sampai 15 Terima kasih Pak Andi Seperti sebagian besar orang Begitu sadar dibaca Langsung frozen Beku Ya Nah tanpa bicara Orang yang membeku Begitu dia harus hati-hati Adalah orang yang memiliki sesuatu Untuk disembunyikan Jadi santailah Semakin serius orang Memperhatikan Anda Harus semakin Santai Damai Jadi dilemeskan Begitu Ya kalau gitu malah kelihatan Oke tapi santai Jadi tapi begitu orang tegang Langsung tahu Nah ada lagi Yang langsung berdampak ke orang Yaitu berkedipnya mata Kedip mata itu Teratur untuk melubrikasi Membasahi bola mata Supaya tidak Kering Sehingga Kedipan yang berlebihan Lebih dari cukup Untuk membasahi mata Berarti ada sesuatu Yang menekan orang itu Untuk menyembunyikan Jendela hatinya Mata itu Jendela hati Perhatikan kenapa Orang yang baru bertengkar Sulit melihat mata Satu sama lain Kalau baru bertengkar Terus baik kan Kalau bicara Kelihat ke atas Karena takutnya Masuk orang ke hati Bahwa kita belum ikhlas Ya Jadi gerakan bergetarnya itu Lalu bergetarnya Bola mata ke kiri Dan ke kanan Belum tentu bohong Tetapi kalau orang Yang lebih pasti Tentang yang dikatakannya Satu gerakan ke kiri Plek Itu Berapa orang kemarin? 13 Apa yang dikatakannya? Mereka mengatakan Nah Kalau anda Ada katakan Begini ya Saya ingin menyampaikan Perasaan ini kepada anda Tapi Ijinkan saya Menemukan cara yang indah Tidak apa-apa itu Karena saya sedang Mencari cara yang indah Itu Tetapi kalau ditanya Do you love me? Ya Berhati-hatilah Begitu ya Terima kasih Super sekali Pak Mario Terima kasih banyak Pak Pemirsa Jangan kemana Telah bersama kami Tentunya di Mario Teguh Golden Ways Baik Pemirsa Anda masih bersama kami Di Mario Teguh Golden Ways Dan semakin malam Semakin menarik Pembicaraan kita Yang menarik juga Adalah ternyata Bagaimana Dengan kita bisa Mengenali Perilaku orang Lebih baik Maka kita juga Bisa mendapatkan Kesimpulan yang lebih baik Mengenai orang tersebut Lalu Pak Mario Setelah melihat Teknik yang tadi Bapak Ajarkan kepada kami Lalu Artinya Saya menyimpulkan Kalau Ternyata penting Untuk memiliki Teknik pengelolaan Mata yang baik Agar orang juga Memiliki persepsi Yang kita inginkan Begitu bukan Pak Mario Bisa dijelaskan Lebih lanjut lagi Mengenai teknik ini Pak Oke Super Sahabat Indonesia Yang super Jadi Kalau kita Tanpa sengaja Banyak Menggerakkan mata Ke arah kanan Kita membantu Orang mencurigai kita Jadi Ada baiknya juga Kita mengarahkan Sedikit Pundak kita Ke arah Orang itu Sehingga wajah kita Lebih ke arah kiri Sehingga kita Lebih aman Untuk kelihatan Lebih bersungguh-sungguh Di sana Itu sebabnya Meja Waktu kita duduk Di ruang rapat Coba Saya berikan Beberapa kursi Di sini Lalu Anda Beritahu saya Kursi mana Yang paling powerful Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Mana yang paling powerful Satu Dan Dua Kenapa Satu Dan Lima Iya Oke Kenapa Kenapa Dengarkan kata-kata saya Karena dia Terlanjur ketua Bukan ketua Terlanjur ketua Lebih sering Orang-orang itu Terlanjur Jadi atasan Daripada Betul-betul Jadi atasan Kursi yang paling powerful Ya Pernah dengar Isilah Tangan kanan Dia tangan kanannya Biasanya yang lebih ditakuti Atasannya atau tangan kanannya Tangan kanannya Gak usah tangan kanan Sekretaris itu lebih menakutkan Karena dia menentukan siapa ketemu Atasannya atau tidak Berarti tangan kanan itu di sebelah mana Di kursi mana Kursi dua Dan Enam Kalau anda mau berpengaruh ke orang besar itu Anda itu duduk di sebelah itu Ya Tetapi kalau orang ini tidak ada Ini ada setipnya loh Ya Kalau ini tidak ada Duduk kita di mana sekarang Delapan Atau Empat Karena anda melihat semua orang Dari kiri Jadi kalau begitu Ada strategi Di segala sesuatu Berhati-hati dan ikhlaslah Untuk selalu memperbarui diri Itu mas Super sekali Pak Mario Terima kasih banyak Dan Pemirsa Kini kita akan masuk Ke sebuah teknik Yang berbeda sedikit Dengan teknik ini Bu Ijinkan saya menjelaskan Silahkan Kita akan masuk ke teknik Yang disebut sebagai teknik machine gun Dimana yang akan kita lakukan adalah Akan kita Minta 12 orang Pernanya Yang akan bertanya dengan Sangat cepat kepada Pak Mario Dengan catatan Tentunya Pemilihan pertanyaan itu Keluar dari konteks Pembicaraan Tentunya berakhir tolak Tapi Saya ingatkan Kalau kami tidak tahu Sama sekali Ini pertanyaannya akan keluar Dari penerit tersebut apa Ini sudah ada 12 orang Yang sudah bersiap-siap Kita berikan Dari tangan yang meriah dahulu Pak Mario tunggu Machine gun Terima kasih Silahkan Benarkah bohong itu perlu Pak Mario Terima kasih Terima kasih Kalau yang diperlukan berbohong Untuk membantu seseorang Yang memang suka dibohongi Sebelum dia melakukan yang baik Berbohonglah Tetapi kalau bisa Dikatakan dengan sejujurnya Katakanlah dengan sejujurnya Apakah bohong itu Selalu diperlukan Terima kasih Selalu diperlukan Tidak Dan kalau bisa Sama sekali Jangan digunakan Kalau bisa Mengatakan yang sebetulnya Mengapa harus berbohong Tadi Bapak sudah memberikan teknik Bahwa Kalau kita Melihat lawan bicara kita Melirik ke arah kiri Itu cenderung mengatakan yang benar Tetapi kalau ke kanan Cenderung salah Tetapi kalau lawan bicara kita Mengatakan ke arah kiri Tetapi dia disertai Dengan sumpah Atas nama Allah Dan kitab suci Itu bagaimana Pak Kita memakmai Super sekali pertanyaannya Yang pertama Saya sampaikan bahwa Ada orang yang terbalik Daripada Yang kira-kira 70% itu Dan itu sebabnya Kita harus mengenali dia Dalam kesehariannya Waktu dia mengatakan yang sebetulnya Ke arah mana Itu dikenali dulu Tetapi kalau ada orang Bersumpah Dengan tanda-tanda Dia berbohong Anda jangan pegang Sumpahnya Orang di pengadilan Bersumpah dan Berbohong Iya dong Keputusan andalah Yang harus logis Apapun yang dikatakannya Hormati sumpahnya Tetapi Anda harus melakukan Yang benar Apakah ada bohong Yang membuat kita Besar Ada Ada Orang yang mengatakan Kepada dirinya sendiri Mereka tidak akan Menolakku Aku Orang yang mereka Sayangi Mereka membutuhkan Pelayanan baikku Dibayangkannya itu Waktu dia masuk ruangan Dia bayangkan semua Tepuk tangan Dia menjadi pribadi Yang lebih gembira Dan waktu masuk ruangan Dia bilang Eh apa kabar Dan orang berespon Lebih baik ke orang Yang begitu Daripada dia Mengatakan yang sebenarnya Mereka semua Benci kamu Mereka sesuai waktu datang Apa kabar Begitu Sih Kalau memang membuat Itu membuat Anda Bergembira Kadang-kadang kepada Diri sendiri pun Harus diakali Supaya dia berlaku Baik Apakah orang bohong itu Bisa dilihat Dari tingkah lakunya Yang suka Salah Oh iya Semua yang kita lakukan Tadi adalah Membaca perilaku Dengarkan ini ya Perilaku jiwa Tidak bisa dilihat Kecuali dalam Manifestasinya Di gerakan Kita Orang yang Dari duduk Berdiri Itu ada Niatan Dari berdiri Lalu bersandar Ada niatan Lalu orang Dari melek Begini Lalu pegang matanya Ada niatan Nah berarti Jangan sepelekan Yang dilakukan Orang Dalam gerakan Tubuhnya Karena itu adalah Manifestasi Dari yang terjadi Di jiwanya Menurut saya Selain juga Gerakan mata Intonasi dalam berbohong Itu juga diperlukan Super sekali Bagaimana menurut Bapak? Memang betul Ada rincian yang lebih banyak nanti Tentang bagaimana kita membaca Mata hanya salah satu Ada gerakan tangan Ada cara mengangguk Ada kecepatan menolehnya Ada tegaknya Badan Nah sebagai tip kecil Jangan bicara Dengan mengangguk Tangan ada cara mengangguk Ada kecepatan menolehnya Ada tegaknya Badan Nah sebagai tip kecil Jangan bicara Dengan mengangguk ya Karena orang yang bicara Dengan mengangguk ini Orang yang ingin disetujui Jadi ya Itu berarti dia sering ditolak Menurut Pak Mario Orang bohong itu Karena situasi Atau karena watak? Sebetulnya Semua orang Dilahirkan jujur Waktu dia lapar Menangis Seperti anak kita dulu Kedinginan Dia ngomel Nangis Sebetulnya semua orang Tapi kemudian Kita mendidik Anak-anak kita Untuk tidak sepenuhnya Jujur Telepon berbunyi Dan dilihat Nomor orang Yang tidak kita sukai Lalu kasih ke anak Bilang Mama Tidak ada Anaknya belajar Untuk mengatakan Orang yang ada Tidak ada Nanti bilang Kalau dia tanya Mama kemana? Bilang Naik haji Bisa dibayangkan itu jauhnya Kita yang mendidikan Anak-anak kita Untuk belajar Tidak mengatakan Yang sebenarnya Jadi kalau begitu Kitalah yang harus kembali Kepada kemampuan Menjadi pribadi Yang jujur Dan tetap Dihormati Apa yang ada Di dalam Pikiran seseorang Belum tentu sama Dengan apa yang Dia ucapkan Bagaimana kita bisa Mengetahui isi kepala orang Tanpa Kita terpancing Dengan apa yang Diucapkannya Semua pria yang menikah Tahu istrinya Sering bicara tentang Satu hal Maksudnya hal lain Lalu suaminya Berespon tentang Satu hal Dimarahi Maksudku ini Gitu nak Untuk itu Mengertilah Bahwa kadang-kadang Orang Lebih cepat Pikirannya Daripada Kemampuannya bicara Sehingga kita harus Menunggu dengan sabar Lalu Maksudnya tadi Bebek apa ayam Maksudku bebek Kok bilang ayam Kan kamu harus Ngerti maksudku Semua orang menikah Tahu itu Bila kita tahu Bahwa lawan bicara Kita berbohong Lalu saya lakukan lagi Dengan berbohong Dengan harapan Nanti akan Ketemu dengan kejujuran Apakah Itu bisa kita lakukan Terima kasih Super sekali Jadi anda Menganggap Kalau orang berbohong Dalam cara Mencari rejeki Anda harus bohongi Karena anda juga Mau cari rejeki So Tidak ada Cara Salah Bisa digunakan Untuk mencapai Kebaikan Kalau mau Baik Baik Kita harus ikhlas Kadang-kadang Kita merasa Masyarakat Demikian kotornya Kalau tidak Kalau kita berlaku Jujur Tidak bisa kaya Gitu Kalau tidak menyuap Tidak disetujui Tidak setialah pada yang benar Lakukan yang baik Nanti lihat Apa yang terjadi Jika kita berbicara Di bawah tekanan Kadang kita lupa pak Bagaimana caranya Supaya kita Tidak dianggap Berbohong Terima kasih pak Good Kalau kita tertekan Paling baik Tunjukkan kita tertekan Jangan pernah bilang Oh gak apa-apa Gitu Tunjukkan Bapak yang bapak katakan Membuat saya gemetar Saya takut sekali Mengatakan ini yang salah Gitu Kenapa Kalau benar Katakan benar Ya tapi Wibawa bapak Membuat saya gemetar Katakan Orang besar Senang Kepada anak kecil Anak muda Yang jujur Bahwa dia Berwibawa Wibawa bapak ini Gitu kan Sayangku bisnya Gak seimbang Nah Kata orang Dunia ini penuh dengan kebohongan Apakah kebohongan itu Sama dengan sebuah sandiwara Oh yes Betul Dan Kalau memang semua orang Sudah bersandiwara Bersandiwara lah yang baik Jadi jangan selalu Katakan Apa yang anda rasakan Kadang-kadang kita Mengatakan saja Lalu menyesal Minta maaf Ada orang yang tidak berhati-hati Karena dia memang periang Dia datang ke rumah orang Yang sedang keseripahan Jadi dia melayat Semua orang sedang Dia melantunkan Doa ke langit Dia datang Eh kok sepi banget Seperti ada ya gitu Dia Bersandiwara lah yang baik Dalam artian Anda simpan kesan itu Anda pilihkan kata yang paling baik Anda tunggu waktu yang paling tepat Semua orang bisa kasar Bisa keras Tapi ada waktu Dimana dia lembut Temukan waktu itu Bikin Oke super sekali Tepuk tangan yang meriah Untuk machine gun kita Dan tentunya Kata-kata Pak Mario Bisa membantu kita Untuk lebih menah Kauda hidup kita ke depan Dengan logika Dan juga common sense Untuk bisa menangkap Mengenai hal ini Pak Terima kasih Pemirsa jangan kemana-mana Bersama kami tentunya Di Mario Teguh Golden Ways Pemirsa Anda masih bersama Mari tunggu Golden Ways Dan malam ini Malam yang sangat spesial Karena selain mengenali teknik-teknik Yang bisa kita terapkan dengan Praktis dalam sehari-hari Juga kita mendapatkan Hal-hal baru yang bisa membantu kita Untuk bisa mengambil sikap yang lebih bijaksana Di masa depan Silahkan Pak untuk talking points berikutnya Terima kasih Sahabat Indonesia yang super Ada banyak hal yang dibaca Selain hanya mata Saya contohkan cepat Bahwa gerakan tangan Anda Diperhatikan orang Contohnya ya Kalau ada seseorang Tidak mencuri Lalu dia dituduh mencuri Marah gak? Marah Waktu dia Mau memukul meja Karena marah Dituduh mencuri Anda bayangkan Enaknya dia memukul meja Dengan tangan kanan Sumpah aku gak curi Atau dengan tangan kiri Yang enak dimana dibayangkan? Yes Karena gerakan ini Gerakan orang yang tahu Pasti apa yang dilakukannya Itu sebabnya Waktu bicara Di depan publik Hindari pegang mikrofon Di kanan Itu membuat Anda Berbicara banyak Dengan tangan kiri Perhatikan Kalau ada videotape Dari semua orang yang berbicara di publik Yang tidak memegang mikrofon Tapi aktif tangan kirinya Perhatikan Yang Anda curigai Kalau oh enggak Mereka gak dipukuli Itu drama Perhatikan Kiri Ada apa? Kenapa kiri? Karena orang yang mengatakan sejujurnya Ini untuk kebaikanmu Lalu bilang Tapi mungkin Anda yang seliku Enggak Aku setia kok Gitu So Perhatikan itu Itu Mas Muli Super sekali Pak Mario Terima kasih Dan langsung saya berikan kesempatan Untuk bertanya kepada audiens Silahkan Bapak Salam super Pak Mario Salam super Pak Nama saya Heri dari Bekasi Semua orang Tidak mau dibohongi Sehingga harapan kita Adalah Semua harus jujur Perlukah penekanan Supaya tidak Bohongi itu Pak Diancam Betul Pak Oke Terima kasih Terima kasih Pak Silahkan Tidak ada orang Bisa Anda Buat setuju Kalau hatinya Menolak Jadi orang disuruh Bersumpah Denouncing God Mengatakan Tuhan Tidak ada Tidak bisa Anda Paksa Dia bisa Menyetujui Anda Tapi kalau hatinya Tetap mengatakan Ya Aku bertuhan Tidak ada yang bisa Memaksanya Itu sebabnya Jangan gunakan Pendekatan apapun Yang membuat Hati orang Menolak Karena apapun Kepandean Seseorang Apapun Kehebatan Tubuhnya Pengalaman Dan tekniknya Semua penggunaan Itu ditentukan Oleh hatinya Jadi kalau Anda Berbicara ke seseorang Mulai hari ini Ingat Anda tidak bicara Ke seseorang Seutuhnya Anda bicara Ke Hatinya Maka Tampillah Santun Penuh Hormat Dengarkan Dengan Baik Setujui Dulu Baru Sampaikan Itu yang Ingin Anda Sampaikan Kepada Hatinya Super sekali Terima kasih Pak Mario Menjadi lebih jelas Untuk lebih punya Kesadaran Sosial Di sekeliling kita Tapi kita bicara Mengenai Kebohongan Tadi Pak Rasanya Saya ingin bertanya Apakah masih ada Lagi teknik lain Yang perlu kita ketahui Supaya bisa mendeteksi Dengan lebih baik Teknik-teknik lain Oke Perhatikan Saya cepatkan Perhatikan Orang yang Menggunakan Tangan Kanannya Lebih banyak Perhatikan Orang yang Lebih kelihatan Telapak tangannya Orang-orang yang Menyembunyikan Telapak tangan Rata-rata Mau datang Ada uang gak Karena mau utang Tapi orang-orang yang Terbuka Rata-rata Tidak menyembunyikan Bahkan Belanjaan titipan Istrinya Yang dicatatnya Itu kelihatan Sarden Ikan nasi Itu kelihatan So Kemudian Orang-orang itu Biasanya Tulus sekali Sehingga Kalau ada yang penting Dia tidak menunjuk Kematanya orang Karena ini upaya Membuat orang harus setuju Tapi dia bilang Ini penting ya Begitu Keatas Kemudian Kalau bertemu Dengan orang Lebih memperhatikan Orang itu Sebagaimana Orang itu Harus diperhatikan Perhatikan bagaimana Calon presiden Calon puapres Kalau jalan Itu salaman Sama orang Sekedarnya Begitu Kadang-kadang Malah salaman Dengan orang Dengan dada Di sana Begitu Jujur gak ini hubungannya Tidak Perhatikan tuh Jadi Cara paling sederhana Untuk mengenali Kehormatan Mengenali Kejujuran Adalah melalui Sikap hormat Orang yang menghormati Tidak mungkin Menipu Terima kasih Pak Mario Dan tidak terasa Kita sudah masuk Ke segmen terakhir Saya persidirlahkan Bapak Untuk berikan kesimpulan Kesimpulannya Apakah Tuhan Akan memperdayakan kita Supaya hidup kita Tidak baik Apakah Tuhan Berkonspirasi Dengan para malaikat Untuk ngerjain Orang tertentu Itu 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 Susi Gunawan Itu Itu Rahmat Gunawan Tidak Berarti Konspirasi yang ada Di langit Adalah menjadikan Kita pribadi-pribadi Yang Mulia Nah Cara-cara Tuhan itu Cara-cara Yang jujur Dan Kadang-kadang Cara jujur itu Tidak enak Karena Kita dibuat Sakit hati Supaya Tegas Memutuskan Kita dibuat Gelisah Supaya Tegas Memutuskan Kalau cara-cara Dari rangit Itu jujur Maka Jujurlah Dalam cara-cara Kita di dunia Apapun Yang dicontohkan Orang yang Tidak jujur Itu Kan mereka Mungkin Hanya banyak Uangnya Tetapi Belum tentu Mulia Belum tentu Bahagia Maka Kalau jalan-jalan Kejujuran Itu adalah Jalan Tuhan Setialah Kepada Yang jujur Lalu Perhatikan Apa yang terjadi Saya ulangi Kalau jalan-jalan Kejujuran Itu jalannya Tuhan Maka setialah Kepada Yang jujur Lalu perhatikan Apa yang terjadi Super sekali Mario Terima kasih Dan pemirsa Demikianlah episode hari ini Tidak terasa Sudah empat segmen berlalu Dan begitu banyak hal Yang kita dengarkan Dan bisa kita manfaatkan Untuk Semakin membuat Jadi kita semakin Kemasan Di masa-masa mendatang Saya Uli Hary Nansyah Sampai jumpa Di Mario Teguh Golden Ways Sing I love you Sing I love you Sing I love you It's not the words I want to hear from you It's not it I want to Not to say But if you only knew How easy It would be To show me How you feel More than words Is all you have to do To make it real That you wouldn't have to say That you love me Cause I already know What would you do If my heart was If my heart was Turned into More than words So you feel That your love for me Is real What would you say If I took those words away That you couldn't make things new Just by saying Just by saying I love you More than words As aí Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton